Selamat menasihkan video kami Begitu penting peranan tumbuhan hijau bagi kelangsungan hidup dan juga kelangsungan bumi ini Karena tumbuhan selain sebagai perusahaan pertama pada rantai makanan Juga memiliki peranan penting sebagai penghasil oksigen terbesar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup Selain itu, lingkungan hijau juga memiliki manfaat besar yang bisa kita peroleh demi keterlangsungannya kehidupan ini Namun di huasa ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hijau semakin berkurang Terbukti masih banyaknya masyarakat yang ngomong sampah sembarangan Hal ini membuat sampah-sampah semakin berserakan dan mengotori lingkungan Kami pun akhirnya sadar akan pentingnya lingkungan hijau dan bersih Dan sebagian dari kami pun bermusyawarah membuat tim volunteer lingkungan hidup Mangodian Dan tim kami pun memutuskan untuk belajar di perumahan gubuk indah Guna pengolahan sampah dan penyelamatan lingkungan Sampah yang tidak terlalu dijual Tapi kan ada juga sampah itu yang tidak terlalu dijual Seperti saya kemarin mengatakan Sebenarnya muslim sumber lingkungan olah Itulah yang harus kita olah untuk menjadi suatu kerajinan yang bermanfaat Yang mempunyai nilai ekonomis Ini juga saat diada sebagai kaum muda Memang harus mempunyakan seperti itu Kalau ibu-ibu memang kita paling jujur senangnya Jadi dengan batat, karena mengumpulkan bahaya Apa ada-ada kan karena masih tinggal Mungkin jangkuannya lebih tinggi juga Itu sebetulnya bukan hanya karena materi Atau mengumpulkan sampah saja Tapi yang terpenting adalah Perubahan merilami Dirasa cukup dalam pembelajaran pengolahan sampah di perubahan gubuk indah? Kami pun berusaha untuk menerapkannya pada madrasah kami Guna menciptakan madrasah yang bersihinan hijau Aksi pertama kami Yaitu pengolahan limbah madrasah menjadi produk kerajinan darulang yang dapat bermanfaatkan kembali Dan inilah sebagian produk kerajinan darulang sampah kreasi tim kami Dan tentunya juga kreasi siswa-siswa lainnya di madrasah alia negeri Godian Menurut saya sebagai manu siswa dari Mangodian itu kebersihan itu sehat secara cesuman rohani dan sosial Kebersihan itu adalah kebutuhan Jadi merupakan kebutuhan diri saya Jadi itu hal yang terpenting untuk diri manusia yang tidak terpisah Selanjutnya kami juga ikut adil dalam Lomba Pengolahan Sampah Langsung saja disini kami dari pihak Mangodian di Jakarta Yang mengikuti longga jaman kompetensi Ingin mempresentasikan hasil karya kami Yaitu minyakur hotel ramah di bunga Bagian kompet ini yang Mendiri dari kepala, badan dan lembaga Dan kepala sendiri terbat dari hutan juga Dan juga Mendiri dari kepala terbat dari hutan yang lembas Untuk anggota gerak Kami membandanya dari botol mineral dan botol oli yang sudah diberangkan Kesimpulan dalam obat karya ini adalah Semua benda itu kutiara Bahkan sampah juga demikian Tergantung bagaimana kita alamnya Jadi begini Kesehatan kita itu terpengaruhi oleh lingkungan kita Jadi Kita itu bisa sehat Apabila limpan itu bersih Aksi kami selanjutnya Memanfaatkan lima botol mineral menjadi pot gantung Berawal dari pembuatan pot gantung Pemberian tanah dan buku organik sebagai media tanam Oh ya Disini kami memanfaatkan abu erupsi gunung gelu juga loh Sebagai pupuknya Lalu Proses penanaman Disini kami mencoba menanam kangkung dan bayang Setelah proses penanaman selesai Dilanjutkan proses penyeraman secara rutin setiap harinya Setelah bibit-bibit tumbuh Langsung deh kami gantungan di diding pakar sekolah Selain pemanfaatan barang bekas Tumbuhan pot gantung ini juga sekaligus punya selinggungan madrasah loh Pesan saya Ayo teman-teman membuang sampah pada tempatnya Semua apa yang di tempat sampah itu Jadi rahmat awal yang dapat disini Ayo teman-teman membuang sampah Dan itu dapat Rindu Awal jadinya bisa selamat untuk semuanya yaudah Aksi kami selanjutnya Yaitu pemasangan pamflet ajakan peduli lingkungan Guna mengingatkan sesama Untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan Di area madrasah area negeri Godian Karena apa Saya mengharapkan lingkungan Madrasah area negeri Godian menjadi lingkungan yang bersih Madrasah area negeri lingkungan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa